Inilah Grup A dan Grup B Peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di Babak Eliminasi Grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Dareboy Gang, dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 Babak Eliminasi Grup A dan Grup B. Sabtu dan Minggu, 6 dan 7 November, jam 6 sore, live di TransTV. Pada tanggal 4 November kemarin. Innalillahi wa inailahi roji'un. Kemarin tentu saja menjadi hari yang tidak akan pernah bisa kami, kita, Anda, dan juga keluarga dari almarhum dan juga almarhumah lupakan. Kita kembali harus kehilangan teman-teman kita, Panessa Angel dan juga Bibi Andrian Shah, yang mengembuskan nafas terakhir dalam sebuah kecelakaan tunggal di Tol Jombang arah Surabaya. Hati Pilu pasti mendengar kabar ini, mengagetkan juga pastinya. Dan kita hanya bisa berharap berdoa yang terbaik untuk mereka. Apalagi sosok suami istri ini juga sosok yang sangat baik hati. Betul. Pernah datang ke pagi-pagi Ambiar sebagai bintang tamu berbagi cerita, banyak cerita yang mereka bagikan bersama kita. Ya mereka memang berserah padanya, jadi bukan untuk konten saja. Tapi kondisinya mereka ya memang seperti itu. Dan yang pasti kita juga mengingatkan untuk Sobat Ambiar, dimanapun Sobat Ambiar berada, untuk tidak menyebarkan foto-foto dari almarhum, almarhumah, untuk menghargai tentu saja kepergian mereka, perasaan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang pasti kita juga mendoakan semoga pemakaman yang akan berlangsung siang nanti, karena kabarnya jenazah dari almarhumah, almarhumah sudah sampai di Jakarta, di rumah duka. Pemakaman kabarnya akan dilaksanakan siang hari nanti selepas sholat Jumat. Pastinya kenangan dari kita banyak sekali tentang mereka berdoa, termasuk Dewi juga punya cerita yang begitu dekat sama Vanessa ya. Kita sempat pernah proyek bareng di sinetron, sempat lama, kan satu kamar sama aku, kak sayang. Jadi orangnya yang memang satu supel ya, supel itu maksudnya itu ramah sama siapapun, enggak pernah pandang bulu, sering kasih makanan juga sama kita-kita. Terus ya sesuatu-suatnya memang rame orangnya gitu, enggak dibuat-buat memang rame. Enggak di Instagram, enggak aslinya memang rame. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Kita cuma bisa berdoa semua di sini, semoga keluarga almarhum, almarhumah diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ini semua. Dan kita juga tentunya berdoa semoga almarhum dan juga almarhumah husnu khotiman. Menurut aku sesosok beliau itu wonder woman ya, karena memang dari, dia kan sudah jauh dari orang tuanya dari dulu. Ya. Tahu saya gitu kan, kalau beliaunya cerita almarhumah itu. Jadi ya untuk menghidupi diri sendiri, dia berjuang sendiri. Betul. Bahkan dia juga sebagai tulang punggung keluarga, dan ya saya melihat cuma kecerian aja yang ada di mukanya, tidak pernah mengeluh. Ya. Adik-adiknya pun juga selalu diperhatikan. Betul. Sebagai seorang tulang punggung keluarga ya. Betul. Kita doakan yang terbaik termasuk juga semoga pemakaman nanti diberikan pelancaran dan juga kemudahan. Amin. Yang pasti berita duka selalu menjadi kabar terburuk, tapi juga pengingat terbaik untuk kita yang tersisa. Semoga yang meninggalkan diberikan tentu saja ketengangan. Amin. Dan juga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Amin. Dan kami juga berharap semoga Sobat Ambir yang menyaksikan dimanapun berada, semoga selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan. Termasuk juga bintang tamu kita pagi hari ini. Kita juga berharap semoga mereka selalu diberikan kesehatan untuk selalu bisa berkarya dan juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Tapi ngomongin soal bintang tamu, kita akan lihat dulu siapa saja bintang tamu kita pagi hari ini. Ini dia. Bintang tamu kita hari ini punya kenangan dan karya yang tak akan terganti. Yang pertama ada penyanyi senior Poncho Buwono. Karya-karya yang dihasilkan oleh Poncho Buwono pastinya tak terganti dan tak lekang oleh waktu. Eits. Tapi setelah keluar dari Boy Benkoboy, dirinya banting setir ke pekerjaan lain loh. Duh, jadi apa sih? Bintang tamu kedua ada aktor muda Ilyas Bahtiar. Kehilangan sang paci tak tamu ketiga ada sosok keluarga inspiratif yang berjuang untuk bertahan hidup. Bapak Tohir, Ibu Ayani, dan Irna. Penyakit yang didarita Irna membuat keluarga kecil ini harus berjuang demi kesembuhannya. Sintakasi yang tak tergantikan oleh apapunlah yang membuat mereka bertahan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Kira-kira akan jadi seambiar apa episode Pagi-Pagi Ambiar hari ini? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar GGR. Oke buat sobat ambiar kita akan langsung bertemu dengan bintang tamu kita yang pertama. Yang satu ini adalah aktor senior. Yang karyanya tidak akan pernah terganti. Menjadi seorang aktor, menjadi seorang penyanyi pernah dia lakoni. Kita akan langsung panggilkan ini dia Poncho Buwono. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Poncho Buwono. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih banyak sudah mampir di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua mau mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak menyebabkan waktunya pagi-pagi untuk hadir ke TransTV Pagi-Pagi Ambiar. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang masih terus aktif berkarya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Acting, nyanyi, sebuahnya pernah dijalani oleh seorang Mas Poncho Buwono. Tapi kita mau kasih lihat dulu nih sama Sobat Ambiar ketika Mas Poncho Buwono menjadi seorang... Anggota Boy Band. Wow, ini kita punya tayangannya. Sama Koboy. Kamen banget ya sebenarnya sama Koboy. Itu tahun berapa sih Mas? Masih ingat gak sih barengan sama Koboy itu? Koboy itu pertama kali tahun 92 atau 93 gitu. Terus... Ketika itu umur berapa? Saya waktu itu udah lulus SMA udah umur berapa ya? 21, saya paling tua di Koboy. Oh... Tapi saya kan sebenarnya sempat keluar dari Koboy. Oke. Terus ada Reoni lagi gabung lagi. Itu tahun berapa. 2006 saya keluar dari... Eh, 2006 ya. Itu awalnya tuh yang ngajakin siapa bisa gabung di Koboy Mas Poncho? Dulu dari... Kita ada Reoni... Dari apa? Alumni-alumni Majalah Model. Model-model ya? Model-model gitu. Oh digabungin lah bikin Boy Band. Apa sih yang paling tidak bisa dilupakan? Yang paling ngangenin saat menjadi anggota Boy Band? Ya... Kebersamaannya pasti waktu kalau kita show-show tournya gitu ya pasti seru-seru banget gitu deh. Apalagi ketemu fans-fans gitu... Wah... Ada yang jahil gak Mas? Hah? Jahil-jahil maksudnya kebersamaan Boy Band-nya itu ada yang jahil-jahil gak? Oh ya teman-teman diantara kita? Iya. Ya ada. Sini jahil, sini jaim. Yang ada fans-nya kali yang jahil. Fans-fans-nya juga jahil ada gitu loh. Iya, iya. Tapi komunikasi silaturahmi gitu masih lancar gak sih? Tetap, tetap. Kita kan tetap punya grup kita sendiri gitu. Oh ada grup WhatsApp. Walaupun sudah berpisah masih gimana? Masih, masih. Terakhir ketemu sama teman-teman Koboy itu kapan Mas? Eh... Terakhir sih sebenarnya sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid ya. Berarti dua tahun yang lalu dong ya. Iya, tapi tetap kontak-kontak itu. Saling tanya kabar ya. Iya, iya. Kalau pada nonton nih teman-teman Koboy member yang lain. Mau bilang apa? Silahkan disapa teman-teman yang lain. Eh... Halo Ferry, Ali, Gilbert. Ya semoga sehat selalu ya. Dan... Tetap kompak, tetap sama-sama... Berkarya terus. Terus... Terus... Semoga semuanya dilancarkan segala sehat. Amin, amin. Coba kalau Sobat Ambir kangen sama Mas Ponco Bono nyanyi buat kita semua disini reunian ya. Iya, dikangen nih Mas Ponco Bono nih. Anak-anak tahun 90-an gang. Yes, boleh silahkan berdiri Mas Ponco. Gue memang ngecas 90-an kalau nggak salah. Yang ini... Sudulahkan... Katakanlah... Bu... 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 Judulnya Katakanlah ya, bener ya Mas Ponco. Tapi bener judulnya. Oke, kembangin. Ponco... Kita mau tantang ya Mas Ponco Bono di pagi-pagi Ambir. Katakanlah. Oke, mas spesialnya dibuka. Silahkan. Teman, pemaat Ustak Wurjama gue terus benar. Masuklah. Ini waktu kita, akan mulai saja. Selamat HEY Kangen gak sih mas nyanyi gitu? Kalo kita liat show-show tampilnya sih kangen ya. Apa maksudnya keseruan-keseruannya tuh pasti kangenin banget gitu loh. Jadi semenjak pandemi ini sudah tidak terima job apapun mas? Sebenernya cowboy sih sudah lama juga gak tampil ya udah lama. Atau singles? Engga juga. Tapi di masa pandemi ini kalo mas poncho tuh ngapain aja pekerjaannya? Nah kalo saya kan main sinetron kan. Tapi kalo temen-temen waktu itu sempet... Pake clip-an gak apa-apa. Kalo temen-temen sebenernya kemarin sempet bertiga sempet masih bikin single. Tidak diajakin mas? Engga saya kebetulan lagi pas waktu itu pas lagi stripping sinetron. Mengingat waktu dan takut mengganggu mereka. Saya lebih baik saya bilang saya gak ikut dulu deh gitu loh. Tahu diri lah tau diri. Karena sibuk lah ya punya pekerjaan lain. Tapi ngomongin soal pekerjaan lain ini kita juga mau kasih liat sama sobat ambiar di rumah. Mas poncho ini ternyata banting setir ke pekerjaan lain ya. Betul punya bisnis yang lain. Seperti apa pekerjaan yang dia tekuni sekarang nih kita punya tangannya. Hei yang gantul. Oh siapa sih? Cus kita tanya. Oh justru. Dia lebih suka begitu intonasinya. Tapi mas poncho coba ini jadi pertanyaan buat mas poncho kita juga penasaran. Lebih suka acting atau nyanyi sih sebenernya kalo disuruh milih? Ya pada akhirnya saya lebih suka acting sih gitu loh. Akhirnya menikmati ya. Menikmati. Karena kepuasan kerja batin kita untuk melakukan pekerjaan itu kan kita sendiri yang tau. Oh ini gua puas. Menikmatinya disini nih gitu. Jadi kayak orang nabung gitu ya akhirnya ya. Ya seperti itu gitu. Enak ya lebih enak. Tiba-tiba keluar jejar gede gitu ya. Yang udah merosakan. Jadi secara pemasukan lebih gede di acting ya mas ya? Ya kalo tiap hari. Iya bener juga ya. Stripping. Bukannya cuma muncul dimang? Iya iya iya. Aku tuh dulu main film tuh ya. Sama main sinetron tuh stripping. Judulnya apa? Judulnya apa waktu itu? 15.000 episode loh dulu. Oh iya aku juga nonton. Guys saksikan film saya sama King Nasar nanti bersama Mr. Shanker ya. Iya insya Allah apabila ada rezeki. Lu main film? Iya dom. Kita mau main film. Oh jadi apa mantili ya? Gak percaya. Tapi kalo Mas Poncho yang ngomongin soal acting. Apa perbedaan dari seorang Poncho Bono dari zaman dulu sampai dengan sekarang? Saya sih merasa gak ada bedanya ya. Begini aja. Saya merasa tetep masih kayak. ABG ya mas? Tetep ABG tetep masih anak saya mana zaman dulu. Mongongnya. Iya. Tapi kan umur gak bisa diboongin ya kan. Fisik gak bisa diomongin. Kayak dulu misalnya syuting saya. Masih zaman dulu pagi sambil ketemu pagi itu oke. Iya. Tapi sekarang begitu kita mengalami itu. Jam 12 jam 2 malam tuh badan tuh udah merentak udah gak keharuan gitu loh. Fisiknya wajar lah ya. Fisik wajar lah ya. Udah berasal gak? Tanda-tanda ya mas? Tanda-tanda apa maksud lu? Hah? Ya kayak gue. Gue kadang capek gitu. Biasanya gak pernah capek. Iya iya kecapek. Ada tanda menua gak sih. Gak apa-apa lah manusiawi ya mas ya. Gak apa-apa lah manusiawi ya mas ya. Kita mau kasih lihat juga nih sama sobat ambian. Kita mau tantangin mas Poncho. Coba buat acting sama King Nasar. Ceritanya King Nasar ini akan menjadi anaknya mas Poncho. Mas Poncho. Mau izin mau main munongkrong sama temen-temennya ya. Istrinya? Kamu jadi istrinya ya. Istrinya mas Poncho ya. Gak ada katanya. Ih jem banget lu. Lu gak apa-apa lu jadi istrinya. Coba ya. Silahkan King Nasar nanti minta izin sama mas Poncho. Kita mau lihat actingnya mas Poncho seperti apa. Kamera rolling and action. Mas. Aku. Mau izin pergi mas. Hei. Kok panggil mas. Bapaknya. Hah? Bapak lu. Oh. Oh maaf. Ya Allah. Maaf yang kita gak tau. Bapak lu. Oh maaf. Oke. Action. Ayah. Aku mau pergi ayah. Aku. Mau pergi kemana? Udah malam ini mau pergi-pergi aja. Ayah. Aku mau jalan ayah. Mau jalan sama siapa? Sayang. Sabar. Nanti darah tinggi. Jangan. Ini udah malam. Lagi situasi kondisi seperti ini. Ngapain keluar-keluar jangan jalan malam-malam. Aku mau jalan sama Robert ayah. Tiba-tiba Robert pun datang menghampiri rumahnya King Nasar untuk ngajak main. Guys. Guys. Guys nonton guys. Eh nonton. Main you guys. Meni apa kabar? Siap ne. Ayo kita kemana nih. Ayo kita kemana nih. Ayo kita kemana nih. Ini ada banyol lu nih. Iya. Ih lu mah baik banget nih. Oh namanya jalan ke pantai ayah. Ayah aku udah sama Robert ayah. Ayah mau ya. Ngapain kamu malam-malam bawa balon begini. Kita mau ke salon Yeni ayah. Ngapain ke salon Yeni ayah. Ngapain ke salon. Ngapain ke salon. Ini mau bawa rambut. Ada banyak customer. Customer juga udah ini. Kita yang kerja Nek. Lu mah gimana sih? Iya. Tidak mau aku kan mau. Kita kan udah lama dari salon Yeni. Udah gak kerja lagi. Mau ngebob rambut ayah. Malam-malam mau ngebob rambut rambutnya siapa? Kuntilan aja. Maaf. Udah. Ayah aku pokoknya mau jalan sama Robert. Ayah. Ayah. Atau ayah aja sama aku. Hei. Hei. Itu bukan bapaknya. Bapaknya dia. Hei. Ayah masih menemukan mama. Oh ini. Mama. Ayah. Mama ini mencurigakan ayah. Kalau ayah lagi berdekat kau. Emang kenapa mama? Mama pernah kepergok. Jalan sama tukang gendang perlan. Jangan ketawa kau. Ya. Enak aja makan gaji gue tau. Hei. Tepuk tangan ke APK. Mas Mawin Penco. Ya. Tapi kalau acting kan biasanya ngabisin waktunya banyak banget ya bisa seharian. Keluarga tuh gimana? Sempat protes gitu gak sih? Keluarga sih udah ngertiin ya. Maksudnya pekerjaan kita. Tapi begitu waktu memang ada luang. Saya fokus ke keluarga gitu loh. Hmm. Jadi manfaatin waktu sama keluarga. Ya. Lebih banyakin. Eee. Begitu kosong. Pokoknya sama keluarga sama keluarga sama keluarga. Masong sama keluarga tuh ngapain aja mas. Dengan lagi kondisi pandemi kayak gini. Ya jalan. Eee. Makan bareng. Atau. Kumpul di rumah. Bikin. Foto TV bareng-bareng. Ini kita mau kasih liat lu foto kebersamaan mas Ponco. Bersama dengan keluarganya. Yang ngapain aja sih biasanya. Anak berapa mas? Anak dua. Anak dua ya. Anak dua. Sama istri pernikahan sudah berapa tahun? Eee. Silahkan duduk mas. Ya ya. 17 tahun gak? 17 tahun. 17 tahun. 2004. Berarti anak pertama umur sekarang berapa mas? Eee. Kelas dua SMA. Dua SMA. Dulu sama istri pacarannya berapa lama mas? Eee. Satu tahunan deh. Oh cuman satu tahun. Satu tahun ya. Soalnya yang kita denger tuh. Kalau seorang mas Ponco pernah berkali-kali gagal dalam percintaan. Terus akhirnya ketika ketemu sama istri. Langsung diajak nikah gitu ya. Eee. Sebenernya ini gini. Dulu kelamaan bandel ya. Maksudnya terlalu banyak. Milih-milih pacar-pacar. Gak apa-apa mas. Laki-laki bandel. Gak apa-apa ya. Nah begitu. Begitu pada saat. Eee. Merasa udah. Uh. Gak berasa umur udah 33 gitu loh. Gue harus menentukan sikap nih gitu loh. Bahaya nih gitu loh. Yaudah akhirnya. Makanya prosesnya agak-agak setahun cepat gitu ya. Yaudah gue langsung. Pokoknya gue harus nikah. Kalau gue telat ntar gue bisa kelewatan lagi nih gitu. Momennya aja menemukan. Momennya ya. Momennya. Kalau yang namanya main sinetron itu kan pasti dari calling-an pagi. Dan kita gak tentu sampai jam berapa. Apa dan itu tiap hari striping. Istri marah gak sih mas. Ditinggal terus mas. Enggak sih ya. Udah. Udah tau tanggung jawabnya masing-masing lah gitu loh. Mengerti gitu pengertiannya. Mengerti gitu loh istri sama. Anak menjaga anak. Saya kerja gitu loh. Sehari bisa telepon berapa kali kalau jauh-jauhan mas sama istri. Ya. Dua kali dua kali. Dua kali tiga kali lah. Quality time-nya biasanya ngapain mas. Kalau lagi break gitu sama keluarga. Pergi kemana. Ya pasti. Anak-anak ngajak jalan gitu loh. Kemana, kemana gitu pasti ngajak jalan. Tapi mereka sudah terbiasalah ya. Bapaknya syuting setiap hari. Ditinggal bukan jadi masalah buat. Biasalah gak apa-apa. Yang penting duitnya kan buat istri ya mas ya. Amin amin amin. Iya iya. Uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri tetaplah uang istri. Oh kalau di saya gak begitu. Gimana kalau di kamu? Kalau di saya salah. Sama aja lah ya. Uang suami, uang suami. Uang istri, uang suami. Bagus. Kalau saya gak. Kalau kamu apa? Uang istri, uang suami. Uang suami, uangnya dia sendiri. Uang suami. Uang suami. Uang suami. Kebalik, kebalik. Kebalik, kebalik. Kebalik ya kalau dia disini ya. Kebalik, kebalik. Tapi, pas Monco 17 tahun gak pernah ada berita miring sama sekali. Tips dan trik untuk Sobat Ambiar ya. Yang baru aja menjalin rumah tangga. Supaya pernikahannya juga langga. Awet mas, gimana caranya mas? Aduh sebenernya. Kalau bisa ngomongnya kesini ya mas ya. Kami kesini nih. Kalau bisa ngomongnya kesini nih. Kalau tips saya sih sebenarnya intinya. Intinya tips saya yang utama. Jangan menunjukkan terlalu kemesraan di dalam media sosial atau apapun. Oh setuju mas. Jadi saya, karena pengalaman dari teman-teman. Begitu mesraannya di media sosial atau di foto atau menunjukkan gitu. Tapi di... Itu bubar juga gitu. Itu bubar juga buat apa gitu. Soalnya di incer yang perempuan, yang di incer laki-laki, yang laki-laki di incer perempuan gitu. Jadi jangan cuman pencitraan di media sosial. Nah seperti itu. Betul, betul. Jadi ya biasa aja apa? Standar aja mas. Wajar-wajar aja lah. Jangan cuman hangat di kamera tapi dingin di rumah gitu ya. Kayak aku mendingan. Panas di kamera, dingin di rumah. Oh lu mah panas mulu wii. Teman-teman nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi. Biar-biar. 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 Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021. Babak Eliminasi Grup B. Minggu 7 November jam 6 sore. Live di TransTV.